Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Ugi jadi dalam video kali ini kita akan membuat supaya hasil dari korelasi Pearson sama Spearman nya yang ditampilkan dalam aplikasi tercetak secara otomatis ke dalam Excel nah pada part yang keempat kita sudah sudah bisa menghitung nilai korelasi Pearson sama Spearman nya ketika datanya sudah di import oke kita langsung aja pada part yang kelima ini jadi ketika kita pilih result hasilnya muncul datanya langsung muncul kok datanya hasilnya langsung tercetak di Excel seperti ini nah ini kan sudah tercetak otomatis di Excel jadi kita ini kan hasil dari aplikasinya seperti ini dia aplikasinya kemudian kalau di sini ini hasil dari Excel nya seperti itu dia kita bakal ngebuat seperti ini sebentar ya ini ada error sedikit kita tidak usah save dulu kita close dulu sudah berhasil ini tunggu ya ini kita close sepertinya ada kendala sedikit dia bilang data mas bitur oke saya mau memperbaiki dulu dimana letak kesalahannya ya oke sudah berhasil nah jadi jadi saya ada kesalahan tapi kita langsung aja mulai untuk menambah menu apa namanya menu mencetak ke dalam Excel oke ini kita close dulu kita close kita bersihin kita bersihin dulu kita lanjutkan ini part yang kelima oke disini kita ini kita tunggu saya buka dulu ini part yang kelima oke kita mulai lanjutkan lagi disini kita buat foldernya disini video part kelima berarti lanjutan dari part yang keempat kita copy dulu part yang keempat semuanya tuh dua oke kita pindahkan ke dalam part yang kelima nih seperti ini kita buka kita coba kita buka dulu ya dia di desktop tadi saya simpan di desktop kemudian ini ini part yang kelima kita pilih UI nya kita buka sama servernya oke kita coba jalankan nah kita coba ya ini kita coba import datanya kemudian pilih variabelnya kemudian result nah semestinya pas kita pilih result selain muncul hasilnya di aplikasi kita juga muncul ke dalam excel nah kita bakal buat seperti itu yang pertama teman-teman harus lakukan adalah tunggu ya disini UI saya buka dulu UI nya kemudian server oke teman-teman harus menginstall paket open ini dia library open nah ini teman-teman harus menginstall paket open xlsx terlebih dahulu ini untuk mencetak tabel hasil korelasinya ke dalam excel saya punya sudah ada kalau kita klik open itu sudah ada open xlsx kalau belum ada teman-teman tinggal install disini ya ya oke seperti itu oke kemudian saya sudah membuatkan untuk teman-teman mana ya nah saya sudah membuatkan namanya fungsi fungsi namanya cetak hasil untuk teman-teman jadi ini memudahkan teman-teman untuk mencetak ke dalam excel kita pindahkan disini nah ini dia isinya gimana coba kita cek dulu isinya file open di bagian modul saya letak ya cetak hasil excel nah ini fungsinya teman-teman tidak usah nanya ini kegunaan ini maksudnya apa semua kode ini ini kegunaannya untuk mencetak hasil korelasi person spearmint ke dalam excel oke ini kita close saja oke sekarang selanjutnya kita tambahkan kode ini di bagian servernya nah disini oke ini tinggal kita close ini kita bagian ke server dulu nah disini kita tambah di atas di atas dt ya tambahin disini nah kita buat seperti ini jadi ini fungsi cetak cetak underscore hasil underscore excel kegunaannya untuk mencetak hasil dari korelasinya satu ini berarti dia mau mencetak ke dalam excel hasil yang person sekarang untuk yang spearmint berarti disini kita ganti dengan dua oke seperti ini sekarang coba kita buktikan apakah berhasil atau enggak oke kita proses import data browse kemudian kita coba cari datanya disini oke kita pilih select variable misalkan kita semua korelasi aja kita hitung kemudian pilih result apakah berhasil oh dia bilang could not find function ada yang kurang di bagian UI nya kita harus tambahin disini source gitu kan modul kemudian source modul source module ini cetak underscore hasil underscore korelasi oke cetak underscore hasil underscore korelasi dot r seperti itu ini saya close aja sekarang coba kita eksekusi cep apakah berhasil oh masih error juga kenapa error cetak hasil korelasi dot r kenapa dia error ya tunggu dulu kita cek dulu kenapa dia buat error cetak underscore hasil underscore hasil aduh excel excel aduh excel jangan sampai salah oke coba kita mulai lagi oke nah ini baru berhasil nah oke kita import dulu datanya disini apa namanya import datanya open pilih variable semua variable kita pilih kemudian result oke nah itu tercetak otomatis ke excel kita pilih aja yes kita pilih yes oke sudah berhasil jadi ini untuk korelasi Pearson nya ini nilai korelasi Pearson nya motivasi lingkungan ini korelasi Pearson nya sampai stress and kinerja ini Pearson nya ini p-value nya berhasil ya untuk Spearman nya nah ini untuk Spearman nya seperti ini jadi teman-teman sudah bisa menambahkan menu untuk mencetak hasilnya ke dalam excel oke teman-teman semoga bermanfaat nah di video part yang terakhir nanti part yang ke-6 kita bakal meng-online kan aplikasi ini jadi teman-teman di luar sana nanti bisa menggunakan aplikasi kita secara online tanpa install teman-teman yang di sana di luar sana tinggal import datanya tinggal pilih variable munculkan hasilnya keren kan kita buat video part 6 setelah ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh